Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pagi ini setelah lepas ngomor lembu kita membawa armada kita ya petor, pecah motor ke kilang padi Sri Murni semalam kita gilingkan padi ya, untuk jadi beras dan ini kita mengambil dedek dedek yang nanti kita taruh di kedep azenis, pakan ternak ini dedeknya ini proses padi-padinya yang akan digiling tapi sebelum digiling ini ini akan dijemur terlebih dahulu nah ini Mas Nedi halo, Assalamualaikum Mang nah, ini dengan cuacanya yang sering hujan kayak gini, tetap aman ya Mang ya aman, berkendali Alhamdulillah, ayo Mang sekalianlah, umpung sampai disini videokan sekalian nah inilah lapangannya ya tempat jemburnya halo, Assalamualaikum Bang Gito sedikit kita cerita Bang ada yang mau kita tanyakan nih oke ada sedikit pertanyaan ini Bang Assalamualaikum Waalaikumsalam oke, jadi gimana kabarnya nih yang pertama nih dengan kilang padi yang Abang Wito kelola ini kira-kira harapan Bang Wito ke depannya itu termasuk untuk harga padi harga beras itu gimana Bang? harapan ke depannya harga padi standar berarti ya standar oke oke jadi oke jadi dari kilang padi ini semua bermanfaat lah ya ada yang pesen sekemnya ada yang dedeknya macam kita ya masuk ke kedipakan ya oke oke jadi semoga tambah sukses Bang Wito ya amin oke 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 kita lanjut lihat ini dulu ini karyawannya yang luar biasa ini kita masuk lagi ke tempat penggilingannya ya nah inilah ini 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 jensetnya yang besar ini kebetulan pengusaha penggiling padi ini Bang Wito tadi termasuk salah satu koncong opi kita nah ini ini sekarang lebih enak ya ini ya hasilnya pun cantik hasil gilingannya cantik masih hangat ini tadi pagi jadi dari padi yang udah dijemur langsung tuang disini nanti nanti nah ini ada yang jadi menir ya ini yang langsung jadi beras disini jadi inilah alhamdulillah dari banyaknya koncong opi ya banyak koncong-koncong yang punya aktivitas macam-macam ya ada yang khusus peternak lembu ada yang kambing ada yang pertanian ada yang penggilingan padi semacam ini jangan lupa tonton terus video kita like komen and subscribe sekian salam peternak pertani dan pengusaha assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh